Intro Warga PACLDI Sendang Adi Kepanewan Melati, Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tetap melaksanakan ibadah kurban. Meskipun wilayah tersebut masih menghadapi wabah penyakit mulut dan kuku atau PMK. Mereka berkurban 4 ekor sapi dan 6 ekor kambing. Menurut Ketua PCLDI Kepanewan Melati, Purwanto, dengan adanya wabah PMK, PCLDI Kepanewan Melati sangat selektif dalam memilih hewan kurban untuk menghindari penyakit mulut dan kuku. Salah satunya di PACLDI Sendang Adi. Jadi warga jamaah LDI karena sudah memahami arti pentingnya ibadah kurban itu, pahalanya cukup luar biasa dan manfaatnya untuk menumbuhkan keimanan, ketaklaan kepada Allah SWT, sang pencipta, dengan cara menabung, dengan cara menyisihkan, sehingga untuk mewujudkan ibadah kurban tersebut. Sementara itu, Ketua Panitia Kurban PAC Sendang Adi, Ihsan Nurwahadi mengatakan, untuk menghindari kerumunan masa, Panitia membagi daging kurban secara langsung ke rumah warga. Alhamdulillah untuk tahun ini ada 4 ekor sapi dan 6 ekor kambing. Dan sebagai perwujudan kepedulian kita kepada semuanya, baik sahibul kurban maupun masyarakat sekitar kita bagikan nanti, setelah selesainya tentunya perlakuan, maka kita sampaikan kepada lingkungan kanan-kiri kita. Ya, kurang lebih ada 30-an kakak di seputaran masjid ini. Diharapkan, ibadah kurban mampu menumbuhkan rasa keimanan kepada Allah SWT dan jumlah hewan kurban setiap tahunnya terus meningkat. Klik like jika menyukai video ini, dan subscribe untuk mendapatkan berita terbaru dari LDI TV. Alhamdulillah, jazakumallahu khairoh telah menonton.